Hai semuanya apa kabar semoga semuanya baik-baik aja hari ini ya tidak ada yang kekurangan sesuatu apapun kemudian bisa semuanya juga setup sehat Nah terima kasih banget nih semuanya udah bergabung teman berita hari ini seperti biasa aku datang lagi on the weekend atau berita kali ini kita mau ngobrolin tentang kenapa sih kita sebaiknya berinvestasi emas jadi kan sebelumnya aku udah pernah tuh ngebahas tentang ya kalau misalnya kita mau mikir-mikir tentang mas emas tuh sebab apa sih nah temen-temen tadi aku opening dengan salah satu lagu favorit aku dari Bruno Mars yaitu 24 karat walaupun dia bilangnya 24 karat of love tetapi buat aku 24 love itu salah satunya adalah dalam bentuk gold jadi itu merupakan salah satu hal yang kenapa sih kalau misalnya kita suka berinvestasi emas salah salah satunya karena emas itu kadarnya 24 karat jadi istilahnya tuh murni gitu loh kuat kira-kira kan kayak gitu oke nah untuk teman-teman semua yang udah join hari ini udah tahu dong kalau udah sering baca story aku hari ini kita akan ngobrolin tentang kenapa sih kita berinvestasi emas dan gimana caranya kita menabung di emas Oke dan kalau misalnya bisa dibilang kenapa sih emas itu sekarang lagi populer banget karena mungkin di masa krisis seperti ini banyak banget orang-orang yang mungkin merasa Oh ya udah deh kalau misalnya kita mau investasi salah satunya mungkin bisa di emas dan sebagainya nah teman-teman hari ini aku akan ada sesi question and answer jadi teman-teman mulai dari sekarang boleh untuk kasih pertanyaannya di kolom box itu yang ada tanda tanya nah nanti aku akan ada session untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman jadi seperti janji aku ke teman-teman semua ke teman berita kalau berita tuh kesulitan banget kalau mesti menjawab semua direct message yang masuk so aku biasanya akan buka live Instagram seperti ini yang akan bisa membantu teman-teman untuk menjawab berbagai pertanyaan yang yang teman-teman semua punya ya Oke semuanya nih kalau lagi weekend gini aku paling suka ngebahas tentang emas apalagi juga sekarang nih kita sering dengar di luar sana orang banyak takut dengan ekonomi global ini akan seperti apa kemudian banyak juga yang merasa Aduh ya ampun ini gimana ya Mbak maksudnya takut banget nih ekonomi terjadi resesi dan sebagainya Oke nah sebenarnya sih banyak orang yang sekarang mulai beralih juga jadi kayak aduh saham jeblok apa segala pada sebenarnya enggak apa-apa tetapi untuk teman-teman yang memang juga ingin sekarang menyadari bahwa Oh ternyata dalam portfolio investasi kita tuh jangan menggunakan satu aset ya tetapi kita bisa menggunakan beberapa aset termasuk salah satunya itu adalah emas nah emas itu adalah salah satu komoditas yang sering disebut-sebut sebagai aset safe haven nah kenapa sih emas untuk perencanaan keuangan seperti lagunya Bruno Mars tadi emas itu adalah logam mulia logam mulia yang merupakan aset yang bisa dibilang tahan korosi dan dia kada 24 karat ya jadi kalau tahan korosi itu dia tuh tidak berkarat jadi ampun juga ya dia tuh makanya kenapa dibilang tahan lama banget gitu karena dia termasuk komoditi yang harganya pun stabil jadi harganya stabil lalu sifatnya yang liquid kemudian dia gampang dijual lagi lalu dia bisa menyeimbangkan portfolio investasi sehingga kalau misalnya teman-teman semua nih punya aset investasi tuh jangan taruh di satu tempat aja tetapi mulai taruh di beberapa tempat sekaligus Oke teman-teman am pertanyaan tolong nanti diajukan di kolom Q&A karena aku sulit baca di kolom komentar ya oke and then alternatif investasi yang dapat mempertahankan nilai kekayaan alias safehaven jadi sebab orang banyak yang nanya safehaven apaan sih mbak safehaven tuh sebenarnya apa apa sih namanya kayak sebuah tempat atau gimana enggak jadi yang namanya safehaven itu adalah ketika misalnya ini terjadi gejolak nih dalam pasar keuangan seperti sekarang kemudian di saat apa aset-aset mungkin turun ada nggak sih aset yang mungkin nanti dia hubungannya itu berbanding terbalik hubungannya berbanding terbalik yang tetap bisa membuat kita memiliki daya beli itu istilahnya itu safehaven nah itu sewa kita itu kepingin mendapatkan keuntungannya setinggi-tingginya tetapi basically kita ingin mempertahankan nilai daya beli kita jadi teman-teman kalau mau berinvestasi itu sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang satu adalah kita tuh sebenarnya kepingin supaya kita punya aset yang bisa melawan inflasi apa sih maksudnya kita nggak mikirin bahwa kita bakal jadi kayak raya bukan jadi auto tajir bukan kayak gitu tetapi kita mikirin bahwa kalau sekarang nih aku dengan mudahnya bisa beli satu porsi apalah makanan favorit kalian kemudian kalau misalnya lima tahun lagi makanan favorit kita itu biayanya juga naik kita tetap bisa beli nah itu namanya tahan dengan inflasi kita mampu berjalan bersama dengan inflasi tanpa harus mengambil tabungan lebih banyak lagi itulah arti dari tahan inflasi nah orang itu juga banyak yang berinvestasi karena mencari keuntungan kalau mencari keuntungan artinya bukan sekedar tahan inflasi tetapi on top of debt di luar itu kita juga mengharapkan adanya imbal hasil atau keuntungan dari selisih nilai jual dan nilai beli so you have to understand kalau bicara tentang safehaven kita tidak berbicara menambah keuntungan tetapi kita berbicara untuk tetap menjaga nilai aset kekayaan yang kita miliki so meskipun krisis pandemi dan lain-lain yang penting kita tetap bisa survive kita tetap bisa bertahan itu adalah makna dari safehaven supaya ngerti juga seven itu bukan berarti artinya Oh investasi ini bebas resiko bukan seperti itu safehaven itu artinya bahwa itu adalah tempat dimana secara resiko itu yang mungkin dibilang minim kemudian kita tetap bisa mempertahankan daya beli kita nah secara statistik memang perkembangan harga emas di Indonesia itu selama 10 tahun terakhir mencapai 63.69 persen itu selama 10 tahun jadi total perkembangannya kok dia sempat naik bisa turun naik turun dan sebagainya tetapi kalau ditarik garis lurus 10 tahun terakhir kira-kira 63.69 persen sedangkan ke inflasi kita jadi kenaikan biaya-biaya secara rata-rata itu sekitar 47,6 persen so dalam hal ini ada dua good job yang dilakukan oleh si emas yang pertama adalah dia berarti sanggup untuk berjalan bersama dengan inflasi dan yang kedua ternyata dia juga mampu memberikan potensi keuntungan kenapa karena dari selisih uang yang bisa kita pakai yang kita perlu pakai dia ada selisihnya untuk kita tambahin lagi menjadi keuntungan kita nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya harga emas itu ada beberapa faktor yang memang membuat perubahan-perubahan itu jadi teman-teman mesti ngerti juga bahwa mungkin harga emas itu yang pertama nih itu secara permintaan dan penawaran di dunia itu akan berpengaruh tetapi dia berpengaruhnya itu secara global nah itu itu hitungannya adalah troy ounce dan dia biasanya dalam USD karena kita tinggal di Indonesia kan berbagai jual beli itu harus dalam mata uang rupiah otomatis yang dolarnya tadi itu terkonvert menjadi rupiah jadi kalau akhirnya teman-teman menyadari bahwa harga emas kalau di Indonesia itu terpengaruhnya oleh apa aja sih itu dua hal yang pertama adalah permintaan dan penawaran si emasnya itu itu sendiri otomatis kalau yang mintanya banyak yang nawarinnya dikit harganya makin tinggi nggak ialah ibaratnya kayak pacaran gitu ya uh nih ada apa perempuan gitu kan udahlah mandiri terus cerdas terus pintar terus cantik baik hati Aduh boleh semuanya kayak ada di dongeng-dongengnya disini itu gitu ya diperebutkan oleh 10 pangeran nah berarti bisa milih dong gitu kan nah otomatis dia bisa jual mahal nah kita kira gitu nah makanya si emas itu bisa jadi jual mahal pada saat yang pengen punya emas jauh lebih banyak daripada yang nawarin emas plus pas dia masuk ke Indonesia ada kursnya lagi so pada saat nih misalnya teman-teman mau menganalisa harga emas naik cek dulu sebabnya apa apa karena kursnya memang sedang naik turun atau memang karena perubahan di penawaran dan permintaan terus gimana dong kalau misalnya kita kepingin menjadikan emas itu sebagai safe haven kita dalam perencanaan keuangan easy aku punya beberapa langkah yang teman-teman harus catat ya teman-teman harus catat please kalau semuanya suka kadang-kadang ini save dong mbak save dong mbak gitu kan ya udah kita capek-capek gitu kan ngajarin kamu nggak mau belajar jadi teman-teman itu harus makin pinter gitu ya catat yang pertama kita bisa mengatur ada alokasi emas dalam portfolio kita bahkan investor yang namanya redalio aja itu menggunakan komoditi masuk ke dalam portfolio nya juga Nah itu bisa kita alokasikan apapun profil resiko kita mau yang konservatif mau yang moderat mau yang agresif Nah itu at least 10% nya itu ada dalam bentuk emas jadi ibaratnya nih kasarnya tuh kayak ada cadangannya lah dalam bentuk emas Nah itu bisa kita atur-atur lagi bahkan kalau misalnya nanti teman-teman let's say tujuan keuangannya mau menggunakan masih silahkan nanti bisa diatur lagi itu nanti kita akan obrolin di tok berita yang lain Oke Hintz loh ya jadi tungguin nanti bakal ada tok berita lagi terus pahami bentuk emas yang dapat jadi investasi sebenarnya di tok berita yang emas yang pertama aku udah share bahwa yang paling baik bentuknya itu adalah emas batangan dibandingkan emas perhiasan karena kalau emas perhiasan itu dia juga ada biaya-biaya ongkos dan lain-lainnya sedangkan kalau si emas batangan ini itu dia memang betul-betul cocok karena dia berstandar kadarnya juga semuanya sama sama-sama 24 karat juga 999.9% kira-kira kayak gitu tinggal nanti diatur gramnya kemudian tetapkan jangka waktu untuk menyimpan emas kalau untuk sebagai safe heaven sebetulnya tuh nggak ada jangka waktunya is like forever jadi karena kita itu kepingin emas itu always ada untuk menjagain aset kita so untuk teman-teman teman-teman perita yang mau menjadikan emas bagi safe heaven itu nggak perlu bikinin jangka waktu pokoknya emas itu akan selalu berjalan dengan inflasi jadi artinya disitu you are not looking for additional keuntungan tetapi kita mau ngejagain aset yang kita punya itu namanya safe heaven sedangkan kalau memang teman perita punya certain financial goals atau tujuan keuangan tertentu yang memang teman perita kepingin kita akan capai dengan berinvestasi emas misal sekarang oh mau naik haji gitu kan ini udah lagi musim-musim mau haji insyaallah kan tapi kan tahun ini mungkin tidak nah sekarang misalnya aku mau naik haji nih lima tahun lagi aku butuh katakanlah uang 40 juta rupiah untuk ongkos naik hajinya nah berarti diitung nih 40 juta rupiah itu kalau dijadikan gram emas itu berapa gram emas kira-kira seperti itu ya udah nah beli aja tuh gram emas itu Insyaallah lima tahun lagi juga tetep bisa kebeli itu si ongkos naik haji berapapun ongkosnya kira-kira kayak gitu ilustrasinya so kalau teman-teman memang mau mencapai tujuan finansial tertentu tujuan keuangan tertentu kita sarankan untuk hold emas at least untuk lima tahun jadi kalau cuman setahun atau misalnya bahkan dibawah setahun itu namanya spekulasi bukan investasi ya jadi kalau untuk investasi dengan menggunakan emas itu jangka waktunya harus ditujukan itu at least lima tahun oke nah lalu memahami resiko terkait dengan investasi emas sebetulnya emas itu keunggulan terbesarnya adalah karena dia berbentuk fisik maka itu kan milik kita kita nggak usah pusing misalnya tiba-tiba ada lebaga keuangan tertutup lah ada ini ini bangkrut lah ini itulah sih idinya bawa kabur dan nasabah kita tuh nggak perlu takut karena emas itu adalah sudah fisiknya milik kita tapi di saat bersamaan kalau kita memilih untuk menyimpan emas dalam bentuk fisik otomatis resikonya buat kita ada resiko kehilangan yang memang kita harus jagain bener nggak jadi terselah boleh pilih apakah memang mau memegang emas batangan dalam bentuk fisiknya sehingga kita memang harus bertanggung jawab juga untuk menjaga si emasnya secara fisik or teman-teman mau menyimpan dalam bentuk digital dimana teman-teman berarti tidak perlu untuk menyimpan emasnya secara fisik nah sekarang kalau memang teman-teman mau menabung dan berinvestasi emas salah satunya juga dengan konsep emas digital maka aku mau kasih informasi nih ada go investasi yang cukup gampang karena memang mungkin keseharian kita kita juga sering ya pakai aplikasi gojek yang kita gunakan untuk berbagai hal nah di dalam aplikasi itu sebenarnya ada yang namanya go investasi nah go investasi itu sendiri adalah fitur terbaru dari gojek dimana teman-teman juga bisa melakukan berbagai transaksi jual beli emas dan juga nyimpan disitu sekaligus kalau memang mau ada cetak fisik nah platform ini menggunakan gopay jadi kalau misalnya teman-teman memang udah sering jajan online gitu ya boleh kok jajan online tetapi sesekali juga jajan emas kira-kira kayak gitu jadi very easy misalnya nih jatah buat belanja eh jajan misalnya 100.000 terus ternyata kepakain nih udah beli kopi apa segala macam nana-nana 75.000 eh 25.000 nya ada sisa nih gitu daripada nanti kenapa-napa mendingan itu misalnya dijajanin emas seru kan jadi dalam satu aplikasi yang sama teman-teman bisa lakukan itu nah kenapa sih cukup aman untuk menggunakan platform go investasi karena yang pertama sebenarnya walaupun dia aplikasi depannya itu adalah gojek tapi di belakangnya itu bekerjasama dengan peluang PG berjangka yang mendapatkan lisensi dari BAPEPTI BAPEPTI itu sendiri adalah badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nah kemudian ini juga digaransi nih transaksinya oleh peliring berjangka Indonesia mungkin teman-teman mikir Oh di lisensi OJK nggak beda karena kalau otoritas jasa keuangan itu berhubungan dengan lembaga keuangan dan juga IKNB ya industri keuangan non-bank sedangkan kalau ini adalah emas sebagai komoditi masuknya itu under kementerian perdagangan bukan kementerian keuangan dan juga OJK oke lalu low fees jadi biayanya cukup murah bisa juga start beli dari 0,01 gram lalu simple karena kan sambil apa jajan online juga bisa sekaligus jajan emas and syariah komplain tadi sempat ada komentar tuh tentang itu terus digital gold itu certified by majelis ulama Indonesia jadi dari situ teman-teman aku disini ini nggak mau ngebuka karena aku bukan ustazah ya jadi teman-teman aku nggak mau jawab pertanyaan teman-teman itu oke itu di tempat yang terpisah aja oke nah tetapi disini sudah syariah komplain karena sudah mendapatkan sertifikasi dari majelis ulama Indonesia nah startingnya itu bisa dari kecil banget jadi dan end-to-end service jadi disini kita juga bisa tarik emasnya yang fisiknya itu nanti berupa emas antang jadi teman-teman nggak usah khawatir nah sebagai contoh gini ya jadi aku pinjem nih apa sih namanya aplikasi dari asistenku luar biasa banget aku bilang sama dia eh kamu tuh ya jangan kebanyakan jajan aku bilang gitu kalau abis gajian itu kamu juga mesti ini kalau aku kan udah pasti dong aku kan orangnya udah biasa investasi tapi sekarang aku mau nyebar virus-virus nih untuk semuanya dia berinvestasi so what you need to do adalah kalian tinggal buka aja di aplikasi am Gojek nanti akan keluar nih kayak gini namanya aplikasinya go investasi dia masih nolnya nanti aku omelin abis ini aku mau nyuruh dia untuk jajan emas oke nah disini ada beli emas jual emas dan tarik fisik so katakanlah teman-teman udah masukin saldo gupi berapa teman-teman tinggal klik aja beli emas nanti dia akan terkonversi nilainya ke dalam sini jadi bisa teman-teman bilang aku punya 50.000 Oke berarti nanti 50.000 akan dikalikan dengan berapa sih gram emas nah hari ini tuh 877 494 per gramnya jadi kalau misalnya dia pakai uang 50.000 nanti dapatnya sekitar 0, sekian-sekian gram nanti tercatat tuh disitu jadi kayak nabung gitu kan nah ya udah nanti tinggal pada saat misalnya mau jual katakanlah ya jual atau tarik fisiknya juga bisa nanti dikirim ke rumah tinggal klik begitu aja so menurut aku sih easy banget ya karena apa namanya boleh kok beli dari mana-mana aja gitu tapi kalau ini basically karena sudah sehari-harinya juga pengguna akun Gojek barangkali nah teman-teman itu bisa mengelolanya dengan lebih mudah lagi ya teman-teman aku sekarang mau buka Wow aku baru lihat nih QnA nya sudah ada banyak banget ini sampai 30-an lebih soalnya pasti aku nggak bisa jawab semuanya so aku pilih aja ya beberapa bentar dulu oke nah ini pertanyaannya sudah banyak banget oke ini contohnya dari sini ya oke pertanyaan Mbak Prita kalau harga emas turun harganya bisa signifikan nggak mbak turunnya seperti saham oke jadi begini secara statistik kalau kita lihat itu emas bisa turun yes tetapi apakah emas turunnya sejauh saham secara statistik tidak karena memang secara statistik pun potensi keuntungan dari emas itu tetap lebih rendah daripada saham resikonya pun lebih tinggi di saham apalagi kalau teman-teman tidak paham apa maksudnya tidak paham kamu pilih saham merasakan cap cip cip kembang kuncup bukan karena mengalukan analisa fundamental cuman ikut-ikutan Nah itu bahaya sedangkan kalau beli emas emas kasarnya nih cuman ikut-ikutan ya masih agak lumayan lah gitu loh karena ya emas ya bentuk ya begitu-begitu aja gitu loh maksudnya ya tadi aku udah bilang bahwa faktor-faktornya mungkin banyak tetapi salah satunya adalah hukum permintaan dan penawaran kemudian emasnya itu sendiri juga dipengaruhi kalau di Indonesia dari kurs rupiah dan US dollar ya jadi kalau ditanya nih kira-kira profil profil resiko seperti apa ya yang memang cocok nih untuk berinvestasi dalam bentuk emas aku bisa bilang semua profil resiko itu cocok tinggal nanti jumlahnya berapa persen sih yang memang mau dimasukin ke dalam portfolio investasi kita oke nah itu pertanyaan yang pertama Nah sekarang aku mau coba lagi jawab pertanyaan berikutnya Oke aku cari dulu nah ini mungkin bisa seperti ini oke nih dia ini banyak banget yang suka nanya juga ya apa boleh mbak nabung emas sekarang di masa pandemi atau sesudah pandemi aja that's why aku selalu bilang konsepnya itu adalah nabung gitu loh kalau nabung itu tuh basically kayak setiap kita ada kelebihan uang kita beli kelebihan uang kita beli kira-kira kayak gitu makanya tadi aku bilang lagi asik jajan-jajan online sisa nih 20.000 udah beli aja gitu kan nah itu salah satu cara untuk kita tetap bisa menabung emas di masa pandemi meskipun sekarang misalnya kita harga lagi tinggi banget tapi kini mikirnya bahwa kamu terus beli di berbagai harga jadi nanti akan dapat harganya tuh rata-rata gitu ya yang paling penting salah satunya adalah good money habit ingat dalam berinvestasi emas sebagai safe haven kita tuh mikirinnya adalah emas akan bertahan dengan inflasi akan jalan barang inflasi so kita punya daya beli yang sama bukan kalian mau cuan setinggi-tingginya itu beda lagi konsepnya oke ini pertanyaan kedua aku akan coba pertanyaan lagi oke nah ini sebenarnya banyak banget ya oke oke pertanyaan ini kalau belum punya tabungan dana darurat boleh nggak sih bikin tabungan emas ya kalau misalnya dibilang boleh apa enggak Mas semua orang mah boleh-boleh aja ya duit-duit kamu juga tapi kalau mau nanya sama kakak Prita jawabannya adalah urutannya tuh ada you have to have dana dana darurat dulu baru start investing nah sekarang dana darurat itu jumlahnya berapa kira-kira sebenarnya tuh ya pikir dulu nih living cost kalian berapa living expense kalian berapa kaliin tiga itu yang minim dulu baru start invest katakanlah setiap bulan mbak aku kayaknya kalau buat bertahan hidup aku ngomong bertahan hidup loh ya bukan yang hidup itu enak-enak gitu gitu tapi hanya sekedar bertahan hidup kayaknya aku butuh lima juta deh mbak oke berarti lima kali tiga yaitu 15 juta saat temen-temen udah punya 15 juta di tabungan sebagai uang cash then you can start invest in gold kira-kira kayak gitu nah sekarang kalau misalnya kayak begitu berarti nunggu kelamaan makanya konsepnya yang mana nih konsepnya kita mau jadi safe haven atau memang mau untuk mencari istilahnya mencapai tujuan keuangan kalau untuk mencapai tujuan keuangan I would really really suggest kalian memang harus punya dana darurat dulu tadi itu tuh wajib deh itu kudu pokoknya di masa pandemi begini yang bisa bertahan adalah orang yang memang sudah punya dana darurat nah sedangkan kalau misalnya kalian mau membangun good money habit good money habit artinya apa kita punya kebiasaan baik terhadap uang kalau kita belanja disini kita tempen juga disini kita kayak gitu so the concept is kalian jajan online habis beli-beli apaan nggak tahu gitu ya kopi-kopi kata segala macet ya dengan jumlah yang sama atau bahkan setengahnya kalau memang segitunya nggak mau ya kamu juga invest dong istilah kayak gitu so itu kenapa konsep itu sedikit berbeda ya nah sekarang pertanyaan terakhir karena sudah mau jam 12 yang mana ya kira-kira Oke tadi kan kita salah ngomongin salah kenapa emas gitu ya kenapa emas Mbak sebaiknya Oke ini aja terakhir ya Mbak kita sebaiknya beli emas digital itu sedikit-sedikit atau ditabung dulu baru beli dalam jumlah yang besar konsepnya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya Kak apalagi kalau ini menggunakan aplikasi yang you go investasi konsepnya itu memang whenever after you apa jajan-jajan itu ya kamu juga beli emas lah istilahnya you start go invest istilahnya pakai namanya gitu just go gitu kan maksudnya itu udah kayak drive banget gitu loh kalian tuh jangan sampai kayak atun dah dulu apa segala macet sih dengan seminimal mungkin uangnya bahkan tadi ya bahkan 10.000 aja tuh udah bisa gitu kan yang penting tuh habitnya nah kalau kamu bisa nunggu tabung dulu baru akhirnya beli itu konsep yang beda lagi gitu kan itu nanti kamu mau memang mungkin menyeimbangkan portfolio sekarang kita konsep ini untuk yang nggak pernah itu adalah good money happy dulu tetapi kita juga bisa membangun safe haven untuk kewangan kita jadi mudah-mudahan semuanya cukup jelas ya apa namanya penjelasan aku hari ini bahwa kenapa sih emas sebagai salah satu aset investasi tapi bukan berarti all of your money ditaruh di emas itu konsep yang sangat salah ya tetap konsepnya itu harus membagi uang kita di berbagai tempat salah satunya aku sangat saja sekalian juga menggunakan emas dalam portfolio investasi kalian karena emas itu bagaimanapun bisa berlaku sebagai safe haven jadi so kalian yang punya saham kalian bisa punya reksadana kalian mungkin juga juga punya properti dan lain-lain juga bagus untuk jalan barang emas di emas itu bisa jalan barang emas semuanya lah kita-kita tuh kayak gitu ya Nah teman-teman semua itu adalah sharing aku tentang emas jadi penting banget untuk kita aku ulang ya untuk yang tadi mungkin telat emas itu penting banget dalam perencanaan keuangan kita dia bisa berlaku sebagai safe haven dan kita juga bisa mendapatkan potensi keuntungan dari berinvestasi dalam bentuk emas nah yang paling penting dalam bicara safe haven teman-teman itu berusaha membangun aset itu supaya bisa bertahan terhadap inflasi ya Nah teman-teman pada saat kita mau berinvestasi emas berinvestasi lah dengan dana yang ada jangan sampai minjem 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 terus itu yang dibeliin emas itu totally wrong itu konsep yang totally wrong teman-teman pakai uang yang teman-teman miliki teman-teman punya dan dibangunlah portfolio nya nggak apa-apa mulai dari kecil-kecil nggak ada yang akan ngeliatin kayak jadi gimana juga kok tenang aja ya jadi teman-teman semua itulah cara-cara untuk bagaimana menggunakan emas dalam keuangan kita perencanaan keuangan kita aku ingatkan sekali lagi pahami pelajari lalu pastikan bahwa teman-teman hanya membelinya di tempat-tempat yang benar ya tempat-tempat yang benar itu selalu di backup oleh perusahaan yang berwenang yang memang telah mendapatkan license dan izin dari Bapepti Nah yang juga memang nanti akan tergaransi apa namanya transaksinya itu oleh clearing berjangka Indonesia jadi aku ingatkan sekali lagi teman-teman untuk memahami kalau teman-teman mau membeli aset emas dalam bentuk fisik maka silahkan pastikan emasnya itu yang benar emasnya itu yang murni dan kita harus melakukan penyimpanan yang baik kalau teman-teman mau membeli dalam bentuk digital maka pastikan teman-teman membelinya di platform yang memang di backup oleh perusahaan yang berwenang yang memang terdaftar license memiliki izin dari Bapepti dan disitu nanti akan transaksinya digaransi oleh kliring berjangka Indonesia ya Nah teman-teman semua pahami bahwa yang namanya investasi pasti mengandung risiko tidak ada yang tidak so pahami risiko-risiko dalam berinvestasi dan selalu sesuaikan dengan tujuan keuangan kita dan selalu pastikan punya dana darurat sebelum berinvestasi dan yang paling penting kalau mau investasi nggak boleh pakai utang gitu ya Nah pertanyaan-pertanyaannya ini masih banyak banget aku tahu karena sengaja akan ada tok berita lagi yang nextnya kita akan membahas how can you use emas untuk mencapai berbagai tujuan keuangan yang kamu punya jadi yang kata mau dana menikah dana pendidikan anak dana beli rumah dana naik haji dan ini itu aku akan bahas di tok berita berikutnya teman-teman thank you so much sudah bareng sama aku selama 30 menit ini mudah-mudahan informasi dan sharingnya bisa bermanfaat jangan lupa untuk yuk mulai nabung emas dimana tuh yang ada di komen aku gitu kan ya Nah teman-teman semoga hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua teman-teman tetap sehat dan juga punya weekend yang asik bye semuanya jangan jangan lupa untuk stay safe and stay happy